Kitab Ayub, Pasal 35 Elihu meneruskan perkataannya. Katanya, Ayub, tidak adil engkau mengatakan aku lebih benar daripada Allah. Karena engkau juga bertanya kepadanya, apa gunanya berusaha berkenan bagimu? Apa yang baik akan ada padaku jika aku tidak berdosa? Ayub, aku mau menjawab engkau dan sahabat-sahabatmu yang ada bersamamu. Pandanglah ke langit. Pandanglah ke awan yang lebih tinggi daripada engkau. Jika engkau berdosa, itu tidak menyiksa Allah. Jika engkau mempunyai banyak dosa, itu tidak apa-apa kepada Allah. Dan jika engkau baik, itu tidak menolong Allah. Ia tidak menerima apapun dari engkau. Yang baik dan yang buruk yang engkau lakukan hanya berakibat pada orang lain, seperti engkau sendiri. Jika orang disiksa, mereka berseru minta tolong. Mereka minta perlindungan dari semua yang menyiksanya. Tetapi, mereka tidak mengatakan, Di mana Allah yang membuat aku? Ia memberikan nyanyian kepada kita untuk dinyanyikan sewaktu malam. Ia membuat kami lebih pandai daripada burung dan binatang. Atau, jika orang jahat minta tolong kepada Allah, Ia tidak menjawab mereka karena mereka terlalu sombong. Allah tidak mendengarkan permintaan mereka yang tidak berguna. Allah yang maha kuasa tidak memperhatikan mereka. Allah tidak mendengarkan engkau bila engkau mengatakan bahwa engkau tidak melihat dia. Engkau mengatakan bahwa engkau menunggu kesempatanmu untuk bertemu dengan dia dan membuktikan bahwa engkau benar. Ayub menganggap bahwa Allah tidak menghukum orang jahat dan tidak memperhatikan yang berdosa. Jadi, dia meneruskan perkataannya yang tidak berarti. Segala sesuatu yang dikatakannya menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa yang dikatakannya. Terima kasih telah menonton!